Halo Fem, ketemu lagi dengan gue di channel Streamer Kopla. Nah, hari ini gue mau membicarakan mengenai bagaimana lu mengatur audio di OBS lu Fem. Jadi gini, misalkan kita lakukan streaming atau recording nih Fem. Kan sumber audionya banyak tuh, ada suara gamenya, ada suara kita, ada suara party chat. Dengan kita ngobrol dengan teman kita, tembak tuh tolong tuh, kelihatan tuh jangan liatin aja itu, tembak itu orang lagi nungging. Nah, itu kita misalnya mau rekam nih, itu kan kalau gue pake Discord, karena menurut gue paling bagus dan sound processornya Discord itu canggih. Jadi noise suppressionnya apa dan praktis tinggal klik-klik aja Discord. Nah, yang keempat ini, misalkan kita suaranya ini, kita mau menambahkan unsur musik. Jadi misalkan kita mau main game, sambil denger musik, tapi kita gak mau audiens kita atau musik itu kerekam ke hasil recordingan kita atau kerekam ke suara streamingan kita. Kira-kira bermanfaat gak ya lakukan itu ya? Sangat bermanfaat Fem, gue akan tunjukkan Fem. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai semuanya, lu harus download dulu Fem program ini, ya, voice meter. Lu bisa masuk langsung ke website-nya ini, atau lu ke Google, masukin, klik di search engine-nya itu, voice meter, E-nya 2. Nah, nanti akan keluar nomor satunya VB audio software. Langsung klik aja, nanti masuk ke sini. Nah, voice meter itu apa sih? Bayangkan dia suatu kotak, ya, kayak router begitu, yang bisa mempunyai banyak sumber input dan memberikan output ke banyak sumber juga. Nah, yang membedakan antara voice meter, banana, dan potato di sini adalah jumlah input dan outputnya Fem. Tapi yang potato yang paling banyak bayar, jadi lu download yang banana aja, yang paling maksimal dan gratis. Cari gratis, gratis. Miskin amat sih lu, bukan. Kita mau efisien Fem, kalau disediakan dan kita udah cukup, ngapain kita harus keluar uang kan? Hanya untuk keren-kerenan. Tapi kalau misalkan lu ngerasa perlu, ya, beli. Kalau lu ngerasa, wah input gua kurang, cuma 3, gua butuh 20, ya, beli. Nah, banyak input apaan? Kalau makanan, gua inputnya banyak Fem. Tahu, pisang, tempe, apa juga masuk. Nah, jadi lu download, ya, gua nggak pake yang Macintosh ya. Jadi, pengguna Macintosh, silahkan coba sendiri, karena gua nggak tahu, sorry. Nah, lu boleh download yang versi Windows itu setup atau yang Excel. Nah, kalau udah download, install. Ya, jadi voice meter banana ini bisa mempunyai 3 hardware input, 2 virtual input, 3 hardware output, dan 2 hardware virtual output. Akan gua jelasin Fem. Nah, terus satu lagi bonus ini, nanti gua jelasin belakangan, virtual audio cable. Kita perlu download juga nih. Download aja dulu, ya, download aja dulu. Seperti biasa, gua cobanya yang Windows, gua nggak coba yang Macintosh. Ya, nanti gua akan jelaskan juga. Nanti lu akan ngerti kenapa nih ada A, B, C, D, segala macem. Jadi, kita pertama kali masuk dulu ke OBS. Ya, di sini kita... Oh, belum, belum sampai sini. Kita masuk ke setting dulu, Fem. Kita masuk ke setting, kita klik gambar Windows. Kita pilih system setting. Dari setting, kita nanti masuknya ke sini, kan. Kita pilih system. Kita pilih sound. Dari sound, kita atur outputnya ke voice meter input. Yang mana voice meter input? Yang ini. Ya, kita jadikan dia default. Jadi, ingat ya. Nanti semua sumber pengaturan suara yang kita masukkan ke voice meter input, maka dia akan keluarnya di sini, indikatornya. Dan dari voice meter input ini, nanti kita akan tentukan outputnya ke mana. Kita tentukan defaultnya dulu ya, Fem. Yang inputnya, gua pakai ini. Mikrofon audio teknika AT2020 USB+. Jadi, masukkan ini aja, sumber suara gua, suara gua. Kita bisa langsung lihat tuh di tes mikrofonnya. Masuk dia ya. Nah, jadi... Kita udah tentukan masukin ke virtual output voice meter. Outputnya, yang ke satu kita pilih. Ini dia ada 4 sound processing. Tapi gua pilih WDM aja. Kayaknya sih, sikatnya Windows Digital Media. Jadi, kita pilih ini. Kita pilih yang speaker. Output yang keduanya, kita pilih headphone. Tapi kan headphone, kalau masukin di komputer kan, dia nggak bisa. Karena kalau speaker-nya nyala, headphone-nya mati. Headphone-nya nyala, speaker-nya mati. Atau gua yang belum tahu cara settingnya. Tapi selama ini begitu. Jadi, headphone gua coloknya ke monitor Samsung gua. Dan di sini ada U28H75X. Ini headphone gua. Jadi, A1-nya itu ke speaker. A2-nya ke headphone. Sorry, Fem. Nah, kalau udah. Masuk lagi ke setting. Di sini lu bisa klik di advanced sound option. Lu bisa tentukan ini. Ini adalah suara-suara yang ada. Sedang aktif saat ini. Ini 5K player ini kita lagi nggak pakai. Jadi, gua atur ke default aja dulu. Discord, kita buang ke Voicemeter Aux Input. Mana itu Voicemeter Aux Input? Itu ada di sini. Ini Voicemeter Aux Input. Maka kalau kita buka program Discord. Dan kita nyalain testing-nya. Testing, testing. Maka dia akan nyala di sini. Naik turun ya. Kita liatkan di sini naik turun kan. Kita stop testing. Nah, jadi suara yang keluar di Voicemeter Aux ini. Dia akan di-root ke A1. Jadi, ke speaker. Yang dari Voicemeter semua ke speaker. Semua ke speaker. Kalau lu mau ke speaker dan ke headphone ya, lu setel aja dua-duanya. Jadi, kerekam juga, masuk ke headphone juga. Kira-kira begitu. Oke ya, Fem. Sejauh ini udah oke ya. Jadi, ini yang ini udah gue matiin. Ini Discord, gue matiin. Oh, jangan-jangan matiin dulu. Gue mau kasih tau caranya setting di OBS. Jadi, kita udah atur tadi Discord-nya. Kita bikin nih di sini. Plus, jangan pilih audio input capture. Input itu hanya untuk mikrofon. Tapi buat komputer, buat OBS. Walaupun memang OBS ini, walaupun buat kita itu adalah output kan. Masuk dari mikrofon, output-nya ke Discord. Tapi buat OBS, itu dia juga output. Karena dia mau meng-outputkan ke mana? Ke speaker, ke headphone. Ya, kita pilih audio output capture di sini. Kalau udah audio output capture. Di sini gue udah bikin soalnya Discord ya. Nanti lu masuk, plus audio output capture. Langsung keluar kolom seperti ini. Tadi inget kan, yang Discord gue root-nya ke mana? Gue buangnya ke mana? Buang, emang sampah. Bukan. Gue atur arah root-nya ke mana? Ke voice matter aux input. Maka lu pilih voice matter aux input. Jadi, kalau lu udah atur begini nih. Kalau lu udah atur begini, kita buka Discord. Discord-nya kita buka. Dan lu masukin check. Ini suaranya nggak ada kan? Gini. Maka, testing, testing. Suara lu akan keluar di sini. Naik turun Discord-nya. Ini suara party chat juga akan masuk. Oke, gue matiin biar nggak bingung. Jadi, seperti itu. Discord-nya gue. Sekarang gue matiin ya. Kita udah nggak pake Discord ya. Udah paham ya. Sekarang kita buka game. Di sini udah gue buka Forza Horizon. Tadi kalau Fem-Fem perhatiin udah sempet keluar di voice matter aux input-nya. Nah, ini. Di setting. Nah, ini Forza Horizon 5 gue buangnya ke voice matter input. Ke sini kan. Nah, berarti kalau misalkan gue klik di gamenya. Lu akan denger Fem suara. Oh, sebelumnya kita atur di OBS dulu ya. Di OBS-nya sama ya. Kita bikin audio output capture. Lalu kita masukkan. Nih, game nih. Suara game. Ini dari audio output capture asalnya. Nah, device-nya kita pilih voice matter input. Ya. Jadi nanti ketika kita. Jadi, yang lewat voice matter input semua kesini. Kan nggak cuma game doang kan. Yang lewat voice matter input kan. Ada. Ya, sekarang cuma game doang lah. Ya. Tapi sebetulnya yang lain nggak nih. 5K player default-default-defaultnya kan udah gue atur voice matter input kan. Jadi kalau lu buka Skype, ini dia voice matter input. Lalu lu buka Steam, voice matter input. Lu buka 5K player, ini voice matter input. Nah, kalau misalnya lu mau bedain. Supaya jangan di voice matter input semua. Dan nggak pengeng di satu kuping semua. Ntar cara yang berikutnya yang tadi. Gue suruh lu download VB Audio Cable. Sekarang kita masuk dulu nih. Gue mau kasih lihat contoh ini ya. Jadi Forza Horizon-nya ini game-nya udah gue atur ke voice matter input. Sekarang gue nyalain game-nya. Nah, ini game-nya. Suaranya nggak bisa denger. Gue klik dulu di game-nya. Dengarkan suaranya kan. Nah, kenapa suaranya kecil? Karena gue tadi atur di voice matter-nya kecil. Maka kalau lu mau denger suaranya gede, lu gedein lah di sini. Klik lagi game-nya. Sorry, fam. Ini gede nih, fam. Oke, udah lu bisa di main sambil main game. Sambil ngomong. Halo, gue sekarang berada di desert dari Meksiko. Gue sedang akan berpetualang menggunakan BMU X5M Forza Edition. Kesayangan gue. Gue akan ngebut di tengah jalanan. Gue akan hajar semua kaktus. Gue akan lindes semua bunga. Gue akan injek semua landak. Udah. Maka recording-an ini akan ada suara gue. Suara kita. Dan suara gamenya. Sekarang udah ya. Suara gamenya udah ngerti ya. Gue kecilin. Gue kecilin. Nah, sekarang tadi seperti yang gue bilang. Kita mau mendengarkan musik nih. Kita mau mendengarkan musik. Dimana musiknya tadi gue udah atur. Gue udah atur. Disini. Disetting. Gue pake Google. Google Chrome-nya gue udah download VB Cable Audio FM. Dari sini. VB Audio. VB Cable Virtual Audio. Nah. Gue udah atur nih. Pertama gue masuk ke setting. Disini. Kita buka Google Chrome. Kita. Jangan lupa download dulu. VB Cable Virtual Audio Device. Kalau kita udah download. Maka nanti. Akan kita install. Nanti kita keluar nih. Di pengaturan suara. Jadi yang Google Chrome. Gue buang ke cable inputnya. VB Audio Virtual Cable. Nah. Kalau inputnya kesana. Outputnya kemana? Outputnya kita buang ke hardware input 1. Kita pake yang WDM. Windows Digital Media Cable Output. Kita buang kesini. Kalau kita. Lalu outputnya. Kalau kita pilih A1, A2. Maka dia akan keluar ke speaker. Atau ke voice meter input tadi ya. Ke speaker yang lu denger. Dan ke kuping gue. A2. Sekarang kalau kita mau atur. Supaya ke headphone doang. Caranya gimana? Ya disini. Kalau kita klik A2. Dia cuma ke A2. Kalau kita klik A1. Dia cuma ke A1. Kalau kita klik A1. A2. Dia ke dua-duanya. Nih ya. Kita tes ya. Gue bikin dulu di OBS nya. Gue bikin disini. Suara musik Google. Nah. Caranya sama. Audio Output Capture juga. Setelah Audio Output Capture. Maka lu akan keluar. Ini kan. Kolomnya. Lu pilih. Lu pilih. PB. Cable Input. Nah. Eh sorry. Sorry. Eh bener ya. Oh salah. Suara game mah jangan dirubah. Voice meter. Suara musik Google yang kita rubah. Nah cable input udah mbak. Kayak gue bingung kok tadi belum berubah. Udah berubah Fem. Nah. Nggak denger kan Fem? Lu nggak denger kan? Soalnya. Suara musik Google nya ini. Dia sebetulnya ada tuh. Remang-remang. Tapi dia tidak dibuang kesini. Dibuangnya ke cable input VB Audio. Dan dari cable VB Audio nya. Dia buang ke speaker dan ke headphone gue. Nih headphone gue doang yang denger. Kalau lu mau denger juga. Google. Masih Google nya gue nyalain. Nah ini kalau mau denger juga nih. Gue klik disini. Oke Fem. Jadi gitu lah. Kalau misalkan suara audio itu lu mau denger dan lu nggak denger. Itu kita bisa atur semua dengan perfect dari program Voice Meter ini dan program OBS ini Fem. Jadi lu mau streaming dan recording dengan suara macam apapun lu udah bisa hasilkan Fem. Sekarang. Bagaimana lu proses pemisahan ini dan lu mau edit satu per satu suaranya. Langsung aja gue tuntasin di tutorial ini Fem. Nggak usah bikin video lagi. Langsung di video ini. Oke. Jadi kita setelah kita klik gambar rodanya. Jadi kita kalau mau edit satu per satu. Ini suaranya tuh ngeditnya bagaimana kita masuk ke gambar roda. Advanced Audio Properties. Nanti keluar seperti ini. Kita lihat angka menurunnya. Di sini kita nomor satu. Kita centang semua aja. Ada Audio Input Capture. Suara gue. Ada Discord. Party Chat. Ada Musik Google. Ada suara game. Di nomor dua kita bikin suara Google doang. Di nomor tiga kita bikin suara Party Chat doang. Di nomor empat kita bikin suara gue doang. Di nomor lima kita bikin. Nggak ada. Di nomor lima kita bikin suara game doang. Jadi nanti pada saat video ini udah direkam. Udah ada hasilnya. Maka nanti hasilnya itu akan berupa file seperti ini. Ada berupa file seperti ini. Lu buka misalnya gue edit pake Filmora. Di sini kita import media. Di sini ada contoh video yang udah gue bikin. Ini semua rata-rata gue bikin. Gue pake pemisahan audio. Misalnya. Ini deh. Isi bar. Forza Horizon 5. Nah misalnya kita buka ini satu video. Di sini. Nanti audio tracknya udah kepisah. Ada tiga. Di sini satunya itu biar gampang gue ingetnya selalu satu itu adalah suara semuanya. Suara gue, suara game. Dua suara gue doang. Tiga suara game doang. Atau kebalik dua suara game doang. Suara dua suara gue doang. Jadi kalau misalnya kita pilihnya yang suara gue doang. Kita masukin ke bawah. Maka nanti audionya ini cuma ada audio yang sesuai dengan track itu. Jadi kalau misalnya suaranya lo mau edit. Di sini misalnya suaranya bisa lo kurangin. Misalnya lo turunin. Terus lo mau lagi masukin yang game. Semua ini lo masukin. Udah lo jalanin aja. Nanti suara gamenya akan lebih gede. Suara lo akan lebih kecil. Ini cara pengaturan sekilasnya ya. Jadi kalau misalnya udah lo bikin semuanya. Sepertinya tutorial gue udah selesai. Tutorial gue udah selesai. Lo bisa lakukan pemisahan audio. Dan lo bisa lakukan proses editing. Sepertinya udah gue bicarakan semua. Mudah-mudahan lo gak bosen dengerin gue ngoceh sampai lebih dari 15 menit. Ya karena ini memang tutorial yang panjang. Yang memang kita harus dengarkan. Satu persatu bagian gak bisa gue cut. Gak bisa gue putus. Dan gak bisa gue sensor. Karena memang begitulah adanya. Ini tutorial ya. Bukan gaming. Nah semoga bermanfaat. Please like or dislike. And please subscribe. Dan terima kasih para subscriber. Thank you udah membuat channel ini berkembang. Dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Doakan gue bisa membuat konten yang bagus, menarik. Dan juga tetap koplak. Koplak. Dadah.